57 pegawai KPK resmi dipecat. Mereka merupakan bagian dari 75 pegawai yang tidak memenuhi syarat untuk tes kewawasan kebangsaan. Keputusan tersebut mulai berlaku pada 30 September mendatang. Meski kerap menjadi sorotan, akhirnya KPK resmi memecat 57 pegawainya. Pecepatan pemecatan juga memantik polemik karena sedianya para pegawai KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan baru akan selesai masa baktinya pada 1 November mendatang. Namun pimpinan KPK memutuskan pemberhentian akan berlaku per 30 September mendatang. KPK berdali, setiap keputusan yang dijalankan telah sesuai dengan putusan Mahkamah Agung yang menolak uji materi yang diajukan pegawai KPK. Memperhentikan dengan rumah kepada 50 orang pegawai KPK. Yang dinyatakan tidak memenuhi syarat per tanggal 30 September tahun 2021. Memberi kesempatan kepada 3 orang pegawai KPK yang baru menyelesaikan tugas dari luar negeri untuk mengikuti asesmen tes wawasan kebangsaan yang akan dimulai pada tanggal 20 September tahun 2021. Yang jelas, kami sampai hari ini masih menunggu dan masih setia dengan putusan dari Presiden ketika memberikan arahan yang lalu bahwa tidak boleh diberhentikan. KPK juga menegaskan pemberhentian pegawai telah berkoordinasi dengan Kemenpan RB dan Badan Kepegawaian Negara. Sebelumnya, dari 75 pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat untuk tes wawasan kebangsaan, 24 diantaranya dinilai masih dapat dibina agar layak menjadi ASN. Di Jakarta, Tim Liputan AI News melaporkan.